Wenti Eri, dokter gari, binti selalu terjadi dengan peskawin yang tersebut main. Komedian adul dan sang kekasih, Wenti Eri, telah resmi menikah pada Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Acara yang dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat itu digelar di Gor Cilandak, Jakarta Selatan. Lepas status duda, komedian adul resmi menikah dengan Wenti Eri. Kabar pernikahan ini turut dibenarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kua, Kecamatan Cilandak, Bunyamin. Ia mengatakan pernikahan Aul dan Wenti berjalan lancar. Dengan sekali tarikan nafas saat membacakan ijab kabul, Aul berhasil mempersunting Wenti. Pasangan yang sebelumnya telah menggelar acara lamaran pada awal Mei tahun 2022 lalu itu menikah dengan mas kawin emas dan uang tunai. Jumlah uang tunainya sesuai dengan tanggal pernikahan mereka. Di gelar meriah dan tertutup, berikut ini 6 momen pernikahan Adul dan Wenti Eri yang dirangkum dari Instagram at Wenti Eri oleh Liputan 6.com, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Adul resmi menikahi kekasihnya, Wenti Eri, pada Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Di Gorcilandak, Jakarta Selatan. Momen pernikahan komedian Adul dan Wenti Eri, digelar meriah perbesar. Komedian 38 tahun itu nikahi Wenti Eri dengan emas dan uang tunai. Sumber Instagram, Wenti Eri Advertisement Momen mesra Adul dengan tunangan barunya yang menuai sorotan. Keduanya resmi menikah setelah menggelar acara lamaran pada awal Mei tahun 2022 lalu. Momen pernikahan komedian Adul dan Wenti Eri, digelar meriah perbesar. Komedian 38 tahun itu nikahi Wenti Eri dengan emas dan uang tunai. Sumber Instagram, Wenti Eri Selanjutnya Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Video TikTok Natasha Wilona dan Aliando Sharif mencuri perhatian warganet. Melalui akun TikTok pribadinya, Natasha Wilona membagikan momen dirinya dan Aliando Sharif di lokasi syuting film Argantara. Terlihat Natasha Wilona dan Aliando Sharif begitu enjoy saat berjoget mengikuti alunan musik. Tampak Natasha Wilona dan Aliando Sharif begitu kompak di setiap gerakan yang mereka lakukan. Di setiap gerakan Natasha Wilona dan Aliando Sharif juga memasang ekspresi yang berbeda. Terlihat Aliando Sharif juga beberapa kali tersenyum manis saat joget TikTok dengan Natasha Wilona. Ini dia Argantara Reinan. Tunggu kita di film Argantara, segera tayang di bioskop, tulis Natasha Wilona. Kemudian Natasha Wilona mengungkapkan fakta dibalik joget TikToknya bersama Aliando Sharif. Ternyata Natasha Wilona dan Aliando Sharif membutuhkan waktu yang lama untuk berlatih joget TikTok tersebut. Untuk menghapal setiap gerakan joget TikTok itu, Natasha Wilona dan Aliando Sharif berlatih selama 6 hari. Hingga akhirnya Natasha Wilona dan Aliando Sharif berhasil dan tampak kompak di setiap gerakan joget TikTok tersebut. Udah bikin dari 2 minggu lalu, latihan 6 hari, ungkap Natasha Wilona. Not bad lah ya hasilnya, sambungnya. Dalam video itu, tampak Natasha Wilona mengenakan rok pendek dengan baju krok yang membuat perutnya terlihat. Saat berjoget dengan Aliando Sharif, Natasha Wilona mengikat cepol rambutnya. Sementara Aliando Sharif mengenakan baju kaos dan jaket yang membuat tampilannya semakin keren. Ed Dewi Susanti, princes Korea sama pangeran Arab cakep benar. Akeom tanggal 13 Agustus Ulta, perutnya Bang Ali Piliis. Ed Up aja gak pake L, Ali kondisikan perut li perut. Ed Lo Face War, hahaha kocak banget PLS. Pertandingan tinju para selebriti tanah air tengah menjadi sorotan publik. Seperti baru-baru ini, duel tinju El Rumi vs. Winson Reynaldi hingga dinar candi vs. Nikita Mirzani mendapatkan atensi dari warganet. Pada pertandingan tinju tersebut El Rumi menang atas lawannya, Winson Reynaldi. Kini, setelah El Rumi tak sedikit warganet yang ramai menyarankan agar kakaknya, Al Ghazali agar juga ikut terjun mengikuti ajang olahraga tersebut. Ajang pertandingan tinju ini digelar oleh Holy Wings Sports Show, HSS Boxing. Holy Wings Sports Show menggelar pertandingan tinju tak hanya untuk pro tapi juga menyediakan segmen pertandingan para selebriti yakni Celebrity Fight. Melalui ajang Celebrity Fight, warganet mulai menyarankan para idola mereka agar turut mengikuti ajang tersebut. Baru-baru ini, setelah El Rumi, adiknya menang, giliran Al Ghazali.